Intro Dikutip dari zonajakarta.com Helikopter Launch Range Active Sonar atau HELRAS menjadi alutsista maut bagi kapal selam lawan. Dengan adanya HELRAS maka kapal selam lawan akan tidak bisa berkutik dan justru bisa diketahui dengan mudah. Diinformasikan dari laman navaltechnology.com HELRAS saat ini platformnya tidak dari helikopter saja. Tetapi dari alutsista, Unmanned Surface Vessel Seagull bisa meluncurkan HELRAS daiping sonar. Dari peran tersebut, maka misi infiltrasi kapal selam lawan bisa kacau balau dengan adanya daiping sonar HELRAS. Dan teruntuk daiping sonar HELRAS yang saat ini dipakai oleh TNI Angkatan Laut adalah jenis canggih. Melansir dari puspenerbal.tnial.mil.id Daiping sonar HELRAS tersebut adalah jenis L3 OSEAN Sistem DS-100. Kualitas apik dari daiping sonar HELRAS diklaim memiliki performa tertinggi di dunia. Untuk itu, daiping sonar HELRAS dapat memberikan operator sistem senjata yang jauh lebih mampu mendeteksi. Apalagi dapat dioperasikan dan serba guna yang mengurangi total biaya operasi. Terutama dalam meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan misi perang anti kapal selam. Ada informasi jika daiping sonar HELRAS sudah didemonstrasikan terhadap kapal selam diesel listrik dan nuklir. Dan akustik yang beragam serta dalam operasi aktif dan pasif menjadi andalan daiping sonar HELRAS. Dikarenakan daiping sonar HELRAS ditunjukkan dibandingkan sistem sonar daiping frekuensi menengah. Dengan beroperasi pada frekuensi nominal 1,38 KHZ jadi andalan daiping sonar HELRAS. Daiping sonar HELRAS secara konsisten mencapai deteksi jarak jauh dan pelacakan target, terutama di lingkungan pesisir dan laut terbuka. Alhasil mampu menghasilkan tingkat sumber yang tinggi, serta pancaran vertikal yang sempit dalam melacak target di bawah air. Disebutkan juga jika daiping sonar HELRAS mampu berkinerja setidaknya 14 dB lebih tinggi. Ada klaim bahwa daiping sonar HELRAS memiliki sistem frekuensi menengah dan unggul dalam pelacakan. Serta susunan pemancar dan penerima yang dapat diperluas, menghasilkan sistem daiping sonar HELRAS sangat diandalkan. Daiping sonar HELRAS dapat menghasilkan penghematan dalam biaya pengoperasian, serta mempunyai deteksi jarak jauh dan tingkat pencarian area yang luas. Tetapi sayangnya, pihak pabrikan masih merahasiakan daya jangkauan deteksi daiping sonar HELRAS. Karena alutsista secanggih itu menjadi alutsista penting, terutama dalam misi buru anti kapal selam dengan helikopter dan daiping sonar HELRAS. Perlu diketahui, jika daiping sonar HELRAS saat ini masih aktif dipergunakan di TNI Angkatan Laut, khususnya di helikopter AS-565MBA yang menggunakan daiping sonar HELRAS. Sayangnya tidak dijelaskan lagi jarak jangkau deteksi dari teknologi HELRAS daiping sonar. Dari kemampuan tersebut, maka sang helikopter AS-565MBA berperan vital dalam berburu anti kapal selam. Terbukti jika komandan KRI GNR-332 memerintahkan kepada pilot helipenter HS-4211 untuk menggunakan daiping sonar HELRAS.